Kadang kita gagal bukan karena tidak memiliki potensi, tetapi karena kurangnya persiapan. Sebuah kutipan yang menjadi pedoman kami untuk memulai segalanya, keliling Pulau Sumatra, dari Bandung sampai Sabang. Inilah serangkaian persiapan ke Lana Bentala menuju Tanah Sumatra. Selamat pagi, balik lagi bersama saya Arsal, dari salah satu personil Kelana Bentolet, Kelana Bentala. Jadi ini karena saya tidak punya clip-on, pakai HP, mohon maaf. Jadi pagi ini kita, tidak pagi ini sih dari kemarin, saya bersama teman-teman Kelana Bentala biasa sebelum berangkat road trip jauh, kita tester mobil dulu yang sudah kita refreshment setelah pulang dari timur, mesinnya kita betulin dan lain-lain untuk dites dulu. Takutnya ada kendala dengan muatan yang sesuai yang akan kita bawa nanti. Tapi sebelumnya, karena dari episode sebelumnya banyak sekali yang nanya, Bang, review mobilnya bang, sebenarnya saya nggak biasa nge-review, bukan orang reviewer mobil. Jadi mungkin akan berbeda dengan orang review mobil pada umumnya. Pertama, jangan harap mobil saya terlihat bersih. Kemarin berangkat sudah dicuci, nyampe lokasi ternyata berdebu banyak. Lokasi camnya sangat berdebu, jadi kondisinya kotor juga. Ya tidak apa-apa lah, cuman saya mau nginfoin aja bahwa mobil yang saya pakai ini adalah Isuzu Panther, seri Smart LM. Kalau yang saya baca sih ini seri terendah, minim fitur lah, pokoknya seri paling rendah dan harganya murah itu. Salah satu alasan yang saya beli, saya bisa terjangkau harganya murah, kemudian bahan bakarnya pakai solar, diesel, jadi ya murah. Dan perawatannya menurut saya ya tidak terlalu mahal, karena tiap servis beda jauh dengan mobil-mobil kawan-kawan saya yang lainnya, kayak yang pakai sedan, pakai Fortuner dan lainnya, ini lebih murah lah. Jadi mobil yang saya pakai Isuzu Panther tahun 2014. Nah, untuk apa saja yang dimodif, ini pasti kawan-kawan kan dari kemarin nanya, ini dari sektor kaki-kaki, yang pertama saya ubah adalah sektor suspensinya. Jadi di pair ini saya tambah pair daun, kemudian di roll, depan belakang naik. Jadi mobil ini terlihat tinggi, menyerupai Panther Touring. Jadi, ya apa ya, biar ketika kita lewat jalanan yang kemarin waktu ke timur atau nanti ke barat, ada jalan yang berlubang dan tinggi, mobil ini tidak nyangkut. Kemudian di roda, nah roda ini dari velg standarnya, saya ganti menjadi velg besi. Sebenarnya, mungkin lebih kuat velg yang aslinya. Cuman, saya ngejar biar looks-nya apa ya, looks mobil-mobil klasik. Terus, menurut saya lebih bagusan pakai velg besi ini. Dan bannya, saya pakai ban all tirane. Kemudian setelah sektor kaki, pindah kalau yang terlihat bagian atas ya. Bagian atas kemarin waktu kita ke timur, ada roof rack-nya. Sekarang nggak pakai roof rack. Ada penambahan roof 10 di atas. Kalian uji coba sebenarnya. Ini belum tahu nanti akan saya pakai ke Sumatera atau nggak. Cuman, kemarin setelah saya pakai-pakai ke sini. Pertama, karena ini ternyata ukurannya terlalu besar. Jadi, lebar mobil saya kan cuma 100 meter atau 120-an. Nah, si tenda ini lebarnya 140. Jadi, ketika ditutup, itu terlalu lebar. Mungkin, ini masih saya pertimbangkan bersama teman-teman. Buat, atau dipakai atau nggak. Tapi, kalau lagi dibuka nih kayak gini, itu keren banget. Jadi, apa ya, pas lah menurut aku tuh. Cuman ya, kalau pas ditutup, ya kurang. Nah, di bagian atas ada roof 10 sama roof rack. Nah, si roof rack-nya custom di daerah Cimahi. Roof 10-nya juga kita nyari-nyari di online. Masih, ya masih iseng-iseng aja lah ini buat, apa ya, bagus atau nggak. Ternyata bagus, cuman karena ukurannya aja kurang sesuai. Oke, kemudian ada awning di sebelah kanan mobil. Itu dari Eger, awning-nya yang cuma satu baris. Rencana mau ganti yang 270 itu atau yang 360. Cuman waktunya nggak kekejar karena kalau kita nungguin awning itu nggak berangkat-berangkat ke Sumatera. Kemudian, apa lagi ya? Oh, ini interior mobil. Kalau interior mobil masih sesuai standar pabrik, nggak ada yang saya ubah. Karena buat apa juga orang buat mobil operasional. Paling di interior, saya cuman nambahin audio sedikit, dimodif sedikit. Dan ganti head unit. Head unit pake yang lebih proper. Karena sebelumnya kan nggak bisa pake bluetooth tuh. Akhirnya saya ganti yang murah aja. Ganti head unit. Intinya bisa bluetooth. Terus, karena ini speakernya ternyata cuman di pintu depan aja ya. Balik lagi, ini Panther yang seri paling bawah. Jadi, fiturnya minim. Harusnya audio biasanya ada di pintu depan, pintu tengah, sama pintu belakang. Ini nggak ada. Jadi, cuman di pintu depan. Jadi, saya tambah tweeter di depan. Dua sama head unit. Udah, itu menurut saya udah, apa ya? Didengar udah enak lah. Nanti di jalan nggak boring. Nah, itu untuk keseluruhan yang saya modif di mobil Izuzu Panther yang Kelana Bentala pake selama kemarin ke timur. Dan yang akan kita pake ke Pulau Sumatera. Oke, kemudian ini masih di mobil. Kita juga ada penambahan power station. Jadi, saya ada penambah power station untuk fungsinya sebenarnya lebih ke pengecasan ini, alat-alat rekam. Karena tujuan utama Kelana Bentala adalah kan mengarsipkan, mengabadikan landscape kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Jadi, akan sangat disayangkan ketika explore, baterai kamera habis. Jadi, salah satu pilihan yang tepat adalah menambahkan power station. Jadi, nanti di mobil saya ada power station yang 2.000-3.000 Watt dari Blue TTI Indonesia. Itu bisa ngecas mungkin untuk durasi dalam waktu 1 minggu masih kuat. Dan proses pengecasan si Blue TTI-nya itu cepat cuma 2 jam. Nah, dia bisa dipake untuk ngecas kamera, ngecas laptop, ngecas drone, untuk masak pake rice cooker. Karena mungkin kalau kita bawa AC, kulkas itu juga cool box, misalkan bisa buat ngidupin itu. Jadi, Blue TTI ini sangat mumpuni untuk kita nanti overland. Nanti, dimanapun kita berhenti, dimanapun kita bermalam, gak harus mengadalkan warung ataupun penginapan. Jadi, lumayan membantulah nanti buat perjalanan kita Blue TTI ini. Dan, selain Blue TTI, kemarin kan waktu saya ke timur, panas banget tuh pas lagi transisi ke cuaca panas. Tapi masih sering hujan juga. Itu pun masih panas banget ke dalam cabin mobil, karena mobil saya yang depan gak pake kaca film. Dan cuma ada kaca film yang samping. Dan itu juga saya gak tau, kaca film itu kaca film bawaan atau merek lain karena polos. Dan saya awalnya mengabaikan si kaca film ini. Setelah saya nanya temen, waktu itu ada temen saya ke Bandung, Rian, anak pemalang. Cobain pake kaca film. Ngaruh kok itu ada ngaruh. Bisa bikin meredam panas. Akhirnya aku browsing, browsing, nemu. Ada dua merek. Akhirnya aku milih salah satu merek. Ada Solar Guard, Solar Guard Premium. Saya liat-liat reviewnya di Youtube. Lumayan oke. Akhirnya saya memutuskan untuk masang Solar Guard di headquarternya di daerah Kemayoran di Jakarta. Datang langsung. Karena biar tau si Solar Guard itu kayak gimana spesifikasinya. Akhirnya daripada saya masang di Bandung, belum ketemu orangnya langsung. Mending ke pusatnya langsung. Ketemu sama orang Solar Guardnya langsung. Saya nanya bahwa Solar Guard itu seperti apa. Dan sampai di Jakarta kita langsung diajak untuk ke ruangan yang ada untuk testernya. Di situ ada kayak lampu untuk pengetesan sinar ultraviolet buat ngetes panas. Jadi nanti si jenis kaca filmnya itu ditempel di kaca-kaca gitu. Nanti kita tinggal geser. Misalkan yang ada serinya. Oh iya, di Solar Guard itu ada dua jenis kemarin. Yang saya liat Solar Guard Black Phantom itu adalah Solar Guard yang full black. Full black, hitam, pekat gitu. Dan ada yang LX Series. LX Series itu lebih apa ya. Elegan lah, lebih bagus. Nah, jadi kemarin kita tes satu-satu. Ada yang Black Phantom yang kegelapannya misalkan 40%, 60%, 80%, sama LX Series ada yang 40% dan 60%. Nah, kita tes tuh satu-satu. Kalau nggak pakai kaca panas. Pas digeser, adem. Ternyata ajaib juga. Itu buat kayak apa ya, ibaratan kita lagi di luar. Itu cahaya matahari. Kita tes, akhirnya kita sudah menentukan pilihan. Mobil langsung di bawah sama tim Solar Guard ke area workshopnya. Di bawah kaca film yang lama dicopot dulu. Terus dibersihkan secara detail itu pengerjaannya. Menurut saya, apa ya, hal yang sulit. Saya kalau ngerjain kayaknya nggak bisa nyopot sama ngebersihin sisa-sisa lemnya itu bener-bener detail. Dan dari situ langsung proses cutting. Cutting terus diukur sesuai kaca film. Kak, ini emang pasang kaca film itu dari belakang ya? Nah, banyak yang belum tahu nih, Kak, kalau pasang kaca film itu dipasangnya dari bagian dalam kaca mobil. Yang saat ini, Kakak lihat di bagian luar, ini adalah proses pembuatan pola dan proses pengemalan. Sebelum nantinya kaca film dipasang dari bagian dalam, gitu. Fungsinya supaya si kaca film ini sudah sesuai dengan ukuran kaca. Dan nantinya pada saat dipasang, setelah dimal itu kaca filmnya lebih fleksibel. Lebih mengikuti bentuk kaca. Yang saya pakai di mobil, ada di bagian cabin. Di area driver depan itu pakai yang 40%. Terus di bagian tengah pakai black phantom yang 60% dan 80% yang paling belakang. Terus di kaca depan, tadinya saya mau bikin gelap. Ternyata, kata orang Solegat, jangan. Nah, nanti kalau malam, kalau malam bisa, apa ya, pandangan kita terbatas karena nanti akan gelap. Walaupun sebenarnya nggak terlalu gelap banget. Karena walaupun terlihat dari luar terlihat gelap, dari dalam itu terang. Nah, yang bagian depan saya pakainya LX-series yang 40%. Dari luar masih terlihat gelap, tapi dari dalam cerah. Beres pemasangan, langsung kita tes muter-muter Jakarta. Dan bener, ketika kita nyodorin tangan di atas kaca depan itu bener-bener nggak kerasa panas. Padahal teriknya menyengat, beda waktu nggak ada kaca filmnya. Awalnya bener-bener nggak ada kaca film. Ini, apa namanya, panas. Nah, saya baru tahu nih, fungsi si kaca film ini, yang saya pakai nih, Solar Guard, Black Phantom, sama LX-series. Dia mempunyai, apa ya, penolakan panas 98%. Jadi, ya, di dalam cabin itu adem. Tapi syaratnya bukan kayak, walaupun kita di dalam mobil jalan, nggak pakai AC, ya itu panas, karena nggak ada sirkulasi di dalam. Jadi, tetap mobil jalan, ada sirkulasi. Jadi, dia ada meminimalisir panas yang masuk, penolakan panas yang masuk. Menurut saya, rekomen banget. Dan baru tahu, kalau kaca film itu, ya, fungsinya seperti itu. Jadi, belajar dari perjalanan kami yang kemarin ke timur, banyak banget barang yang kita bawa, tapi tidak terpakai. Terus, banyak banget fungsi-fungsi yang hanya mengandalkan satu fungsi. Contohnya, kayak meja, ya, udah, sekedar meja, kursi, sekedar kursi, atau misalnya bok penyimpanan, sekedar bok. Nah, belajar dari situ, kami langsung pergi ke kliniknya Kang Rizgi, yang ada di Antapani, namanya Camp Art. Nah, di situ kita meng-custom salah satu kitchen bok yang multifungsi. Jadi, kitchen bok itu bisa berfungsi sebagai meja, sebagai tempat penyimpanan, sebagai tungku juga. Nah, jadi dalam satu bok itu, itu kita bisa dapat banyak fungsi. Itu menyederhanakan barang bawaan kita, biar mobil kita tidak terlalu membawa beban yang terlalu berat, dan barang-barang yang fungsinya hanya cuma satu. Bahwa mulanya berangkat dari keluh kesah overland, pakai produk import, tapi dengan kualitas yang kurang baik lah. Jadi, pas kebeneran terus COVID, banyak kerjaan di-cancel, jadi inilah kesempatan ini mulai, yaudah lah, kita cobain bikin solusi dari masalah-masalah yang ada selama overland, di tahun 2020 itu. Berarti ini starting-nya dari 2020, ya? Hmm, starting R&D tapi. Oh, R&Dnya dari 2020? Hmm, R&Dnya dari 2020. Mulai... Mulai penjualan di 2021, satu tahunan kira-kira R&Dnya. Berarti tergolong masih baru lah ya? Masih baru. Nah, terus ini langsung spesifik dengan... Apa namanya ini? Kitchen box. Nah, kitchen box nih. Ini ide dan konsepnya gimana nih awal-awalnya? Sebenernya kan banyak orang yang mau camping tapi bakal repot dengan kebutuhan dapurnya mereka nih. Terutama di masalah city car dan mobil-mobil yang nggak banyak perubahan, mereka masih pakai mobil itu untuk harian, gitu kan, untuk sehari-hari dia mobilisasi. Nah, saat mereka mau camping, mereka cukup nih bawa satu box ini yang udah isinya ada panci mereka, ada kompor, ada meja, yang bakal jadi memperkecil space bagasi yang dipakai untuk peralatan dapur. Dari bahan ini udah full aluminium di versi 2 ini, terus udah ada kompor built-in 2 tungku dari Fire Maple, untuk beratnya dia cuma 6,8 kilo, udah ada si trolley-nya juga, ada handle, terus ada aksesoris tambahan, ada windbreaker sama ada extension table. Nah, setelah itu kita lanjut untuk ke Eger, untuk memilih outfit, untuk memilih perlengkapan yang akan kita gunakan di Pulau Sumatra, karena setelah kita lihat-lihat di internet, ternyata beda banget antara timur dan barat. Nah, kita menyesuaikan barang yang kita bawa, contohnya jaket, yang harus seperti apa, celana, topi, dan lain-lain, karena kebanyakan kita di sana bakalan ke hutan kayaknya. Ya, walaupun banyak juga sih, nanti kita menyusuri pesisir dan lain-lain, tapi kita harus lebih make a mess outfit yang akan kita gunakan nanti di Pulau Sumatra. Nah, gengs, jadi sekarang saya lagi pilih sepatu, saya belajar dari perjalanan kemarin, banyak banget bawa sepatu, ternyata jarang ada yang ngepakai, jadi saya pilih yang all-in-one. Jadi satu sepatu bisa semua medan. Saya pilih sepatu ini. Oke, hari ini tanggal 16 Oktober, hal min 4 berarti ya, karena kita tanggal 20, rencananya akan berangkat ke Pulau Sumatra, jadi hari ini saya mau nyicil packing, mau ngecek lagi perlengkapan-perlengkapan dari mulai perlengkapan logistik, tenda, perlengkapan masak, perlengkapan tidur, pokoknya untuk perlengkapan tim, kemudian ngecek lagi perlengkapan kamera, apa saja yang akan saya bawa, rencananya saya mau bawa ini, dua kamera, dua drone, nanti FPV, nggak tahu badlan bawa berapa, pokoknya saya cek yang ada di rumah saya, beserta baterai-baterainya, dan, juga saya mau bongkar ini, jok belakang mobil saya, karena kemarin sempat saya pasang lagi waktu lebaran, belum saya bongkar, ini mau saya bongkar, dan mau nyoba menata ulang perlengkapan yang akan saya bawa tadi, mulai dari perlengkapan logistik, alat masak, dan sebagainya, nanti juga ada satu box untuk spare part mobil, perlengkapan kamera, dan lain-lainnya, langsung kita tata kembali ke dalam mobil, terus persiapan terakhir tadi, setelah mobil beres di tuning, sama mekanik andalan saya, Kang Yayat, idle arm ganti, eh, idle armnya ganti, terus gearbox ganti asama sil-silnya, udah kendalanya di situ, selamat pagi om, selamat pagi om, ketemu lagi, ini kenapa lagi mobil, ya biasa nih, perawatan om, ini gearboxnya bocor, bocor, bocor gearboxnya om, untung gak di jalan lagi road trip, ini bocor sil-nya, sil gearbox bocor, keluar minyaknya jadi habis, makanya dia bunyi, ini buat force steering berarti, force steering, ya gearbox force steering ini, berarti gearbox itu ada dua ya, gearbox force steering sama gearbox transmisi, nah kalau ini mah gearbox force steering, ini ganti atau di service? diganti sealnya, wrap kitnya, seal-sealnya, parkitnya diganti, sealnya banyak nanti ini, bagian biaginnya banyak gitu, ini jepang punya bu, eh, jepang ini, yang lama ini, masalahnya, dia sudah, korodokom, berarti kalau dipasang seal, pasang seal, tetap bocor, tetap bocor, bisa bertahan dulu, tapi gak bakalan lama gitu, persiapan terakhir, persiapan terakhir, ini ganti oli, ini ganti oli, ini juga saya sempat browsing-browsing, oli yang cocok buat Panther, ternyata adalah yang, jangan terlalu encer, itu saya dapat ilmu dari Kang Yayat, karena Panther ini termasuk, mobil diesel yang konvensional, bukan yang common rail, pintu masuk olinya itu masih besar-besar, karena nanti kalau kita olinya terlalu encer, dia kurang tahan terhadap gesekan dalam mesin tuh, terlalu encer, jadi akhirnya, oli yang tepat untuk ini adalah yang belakangnya 40, kan depannya ada yang 5W, 40 atau 5W, 30, 10W, 30, nah, kita pakenya yang angka belakang, yang 40, agak kental, nah, untuk area depan itu, ternyata untuk menentukan suhu, waktu saya baca-baca di artikel, kalau depannya 5, itu adalah untuk, mobil yang berada di daerah cuacanya minus, bawah 0 derajat lah, kalau di atas 0 derajat, kita cocoknya pakai oli yang, depannya 10, atau 15, nah, ini saya pakai yang 10W, 40, jadi, tidak terlalu encer, kental, dan aku ini pakai, semua pelumasnya, saya pakai top 1, karena dia, semuanya ada, oli mesin saya pakai top 1, yang sensation, yang warna hijau, 10W, 40, 5 liter, oli mesin, kemudian, power steeringnya pakai top 1 juga, oli rem pakai top 1 juga, kemarin sekalian saya pasang, kebetulan di dekat rumah saya juga, ada bengkel rekanan top 1, jadi, mekaniknya adalah, mekanik top 1, ganti oli di sana, semua dibersihin, apa ya, istilahnya kayak carbon clean, yang disedot, semua dibersihin lagi, oli mesin diganti, oli remnya, dikuras, diganti, sama power steeringnya juga diganti, semua pakai top 1, beres, semua mobil di cek, langsung, mobil ini sudah ready to go, untuk penjelajahan, Tim Kelana Bentala, ke Sumatera, nah, lagi-lagi pembelajaran, dari perjalanan yang kemarin, karena kita, komunikasi terbatas, kalau misalnya, konten apalagi, ngedrone, si FVD, si Badlan dimana, saya dimana, Arsal dimana, kita cuman, pakai bahasa tubuh, kaya, kubah, kubah, kubah Bibi Hon Hon, kubah, 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 jadi akhirnya, kita memutuskan, untuk membeli, hati atau hatong, alat komunikasi, yang lumayan, jarak jauh, bisa 1 km, dan lebih mungkin ya, jadi dia, baru datang, barangnya, untuk perjalanan, ke Andalas, nah, jadi ini dia, kita udah setting, channel dan lain-lainnya, ini sudah, bisa menyembung ke, hatongnya Badlan, mari kita tes ya, semoga sehat, sehat aja di sana, terus di perjalanan, lancar, bisa kompak selalu, ya di sana, teh, malah dong ya, pokoknya, mas selamat di sana ya, jadikan pengalaman, baru lagi, buat Badlan, buat, siapa? Kepian, ikut bersama Pak, dan dengan Arsal, sama Barakah, selamat aja ya, ya, apa-apa yang dikerjakan, baik, secara perjalanan, dimanapun, apalagi, mau rintas, pulau, supaya dalam keadaan, sehat, selamat itu aja, selamat itu aja, selamat itu aja, selamat itu aja, mau ekspedisi ke Sumatera, ini mau jalan hari ini, doain, kita-kita, semuanya sehat, lancar perjalanannya, bisa pulang lagi ke rumah, Amin, 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 seberakan ku Mama, di selamat, di perjalanan, Amin, Amin, kadeh, ulasetikan Kak, ayah, naun, karena di, sabrak, di, ya, gunung di, turutinya, ya, ya, pantrangan, pantrangan, ya, ya, Mama jaga diri ya, Amin, Mama jaga diri, Mama juga sehat-sehat di rumah ya, Amin, 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 ya, amin, barakah jalan dulu, ya, udah, assalamualaikum, ya, assalamualaikum, ibu, izin ya, berangkat, iya, 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 nama sehat-sehat ya, empat, oh, sehat-sehat ya, apa lagi, Pak Dan, iya, iya, selamat jalan, hati-hati, jaga diri, iya, bu, sampai capai perni, iya, Pak Joe, jangan lupa berkembang, ya, setiap berkunjung sholat, istirahat, waktu istirahat, itu sholat, kami terlancam, amin, 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 ya, 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 citta kesilapan ya, ya, sehat, apa, iku sehat, g, amin, ya, segala perencanaan sudah kami persiapkan sedemikian rupa, Mulai dari rute, perlengkapan perjalanan, perlengkapan visual hingga kesehatan mobil kami perhatikan Semoga tidak ada yang ketinggalan dan kurang-kurang Doakan perjalanan kami dari Bandung menuju Sabang dilancarkan Sumatera, kami datang